Hai bertemu lagi di Dapur Devita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Devita habis memanggang roti, roti boy, roti pisang roti pizza terus ada roti boy berasalannya seperti apa jadinya oke langsung saja nah ini roti-rotinya yang sudah matang biasanya, ini ditunggu dingin dulu setelah dingin baru kita kemas tidak boleh rotinya panas-panas kita kemas ya, dimasukin dalam plastik nanti rotinya cepat berjamur jadi setelah rotinya dingin baru kita kemas ya sayangnya ini roti yang saya jual, jadi resep yang saya bagikan di channel youtube saya itu semua resep dari jualan saya jadi tidak ada resepnya saya skip atau saya rahasiakan, jadi saya disini membuka lapangan pekerjaan bagi kalian yang membutuhkan pekerjaan tidak mau ikut kerja dengan orang mau punya talent sendiri mau berjualan roti mau belajar bikin roti silahkan gabung di channel youtube dan resepnya real ya tidak ada yang saya skip tidak ada saya sembihkan tutorialnya sama saya bikin rotinya itu sama saya bagikan resepnya itu semuanya sama oke ini ada roti pizza ada roti pisang misalnya sorry ini gak bisa saya zoom ya jadi saya kasih diet aja ke kalian ini rotinya ini roti yang saya jual di toko saya ini sudah matang masih banyak lagi di luar ya masih banyak lagi yang menunggu siap dipanggang ini ada roti pizza juga ini ada roti pizza ini ada roti boy juga ini roti boynya walaupun sudah keluar dari open tetap roti boynya ini tidak menyusut sampai besok pagi dan bisa bertahan 1-4 hari roti saya itu bisa bertahan keumpukannya 1-4 hari jadi untuk tidak bejamurnya 1-5 hari karena saya tidak ada pakai kalsium bahan pengawet ya oke ini masih ada lagi rotinya roti vanila oke ini ini juga roti vanila yang saya jual ya jadi banyak sekali macam-macam roti yang saya jual di toko saya ada roti sisi ada roti vanila ada roti john ada roti pizza ada roti boy ada roti pisang ya dan macam-macam lagi ada yang saya jual ini enak banget ini favorit juga oke ini saya mau kasih lihat kalian tekstur roti boy buatan dari dapur di cita buatan saya ya kalian bisa lihat ini roti boy nya ini 40 gram sebesar ini ya 40 gram dan jadinya besar kalau misalnya kita pakai plastik op ya dikemas ini plastik ukurannya 15 x 15 ya saya jadi ukurannya itu besar ya ini saya pakai jadi 40 gram roti boy nya ini bisa mengembang sebesar ini dua kali lipat sorry ini saya ngambil kamera eh sorry ngambil video pakai hp jadi seperti ini jadinya nanti maaf kalau misalnya kurang jelas jadi disini saya memberikan kalian tips kalau kalian mau bikin peroti-rotian pertama nih ada yang bertanya kak susu apa sih pengolesnya yang paling bagus pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasil rotinya ini bagus jadi disini kalau kita mau memanggang roti sebelum dipanggang supaya nanti hasilnya ini bagus itu kita harus menggunakan susu evaporasi jadi susu evaporasi ini fungsinya juga macam-macam manfaatnya banyak bisa untuk campuran adonan perot-perotian campuran makanan kue puding untuk orang diet juga dan sering sekali digunakan oleh pengusaha roti dari kalangan bawah kalangan menengah sampai kalangan atas sebagai pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasilnya ini cantik jadi susu evaporasi ini teksturnya cair sedikit kental dan tidak ada rasa manisnya beda sama susu kental manis jadi kalau untuk pengoles roti yang paling bagus ya susu evaporasi jangan kalian gunakan susu kental manis karena susu kental manis ini ada campuran gulanya terus susu cair juga ada campuran gulanya sedikit jadi kurang maksimal yang paling bagus susu evaporasi ini saya kasih lihat contohnya oke sebentar ya saya ini dulu nah ini dia susu evaporasi kemasannya seperti ini ya sayangnya mereknya PM ada juga carnation ada juga susu tiga sapi ya jadi teksturnya ini cair seperti susu cair cuma dia agak kental dan rasanya lebih gurih seperti santan seperti itu seperti krim seperti itu jadi dia teksturnya ini kalian bisa lihat ya jadi dia cair seperti ini sedikit kental dan warnanya putih ini bukan susu kental manis kemasannya memang hampir sama sama susu kental manis cuma perbedaan teksturnya ini beda jadi ini rahasia pengoles roti yang paling bagus yang sering digunakan oleh pengusaha roti kalangan bawah kalangan menengah maupun kalangan atas tapi saya gak tahu merek apa aja yang mereka pakai yang sering saya gunakan merek PM ini sama carnation dan ini awet asalkan setelah dibuka kemasannya ini langsung kita simpan di lemari pendingin jangan yang di suhu bekunya nanti kalau di suhu bekunya cepat expire tapi kita simpan di suhu biasa asalkan suhu kulkasnya ini dingin jangan beku ini bisa awet sampai kurang dari 10 hari ini bisa digunakan dan juga bisa untuk campuran makanan minuman kuding rendang pengganti santan apalagi yang tidak bisa makan santan karena kolesterol ini juga bisa kalian gunakan karena ini tidak ada campuran gulanya rendah lemak biasanya ini kalau kalian mau cari susu yang rendah lemak untuk kesehatan untuk orang diet saya sarankan kalian pakai susu evaporasi tidak ada campuran gulanya makanya waktu kita panggang rotinya hasilnya cantik karena tidak ada campuran gulanya silahkan saja coba kalian pakai susu kental manis dikasih air terus kalian oles rotinya dipanggang pasti nanti rotinya warnanya coklat dan bisa gosong jadi saya tantang kalian ini dia hasil roti yang dioles sebagai susu evaporasi hasilnya seperti ini cantik hasilnya cantik coklat tidak kelihatan gosong warnanya cantik keemasan saya kasih lihat lagi rotinya ini warnanya cantik kalau kalian pakai susu cair atau susu kental manis pengoles roti sebelum dipanggang nanti hasilnya kurang bagus bisa gosong warnanya bisa coklat sekali dan tidak bagus tidak maksimal susu evaporasi lebih bagus seperti ini seperti kalian lihat di toko roti pasti warna rotinya sama sama warna roti saya karena saya ini sayangnya mengajarkan orang memberikan talent yang membuka lama tepangan pekerjaan saya sekolah fasri sekolah perbankingan jadi saya memberikan kalian tutorial resep-resep roti itu dari resep yang terbaik biasanya tidak ada yang saya sembunyikan jadi disini kak untuk bahan pelembut sama ragi itu beda enggak ya tentu saja beda ragi beda bahan pelembut beda kalau tidak ada ragi tentu saja adonan roti waktu kalian mengadon itu tidak akan mengembang kalau misalnya kita tidak ada pelembut adonan rotinya bisa mengembang cuma nanti hasilnya tidak akan lembut dicoba aja kalian bikin roti pakai ragi tapi tidak ada bahan pelembut tidak akan sama roti yang kalian beli di toko roti yang sama seperti yang saya bikin sekarang tapi kalau misalnya kalian pakai ragi pakai pelumbut roti itu kalian kawinkan hasilnya nanti bagus tapi jangan lupa harus pakai mesin kenapa disini saya sarankan kalian harus pakai mesin waktu kalian bikin adonan pertama supaya nanti adonannya cepat tercampur merata yang kedua adonannya cepat mengembang yang ketiga supaya nanti tekstur rotinya empuk bertahan keempukannya seperti itu kalau misalnya kalian mengadon pakai tangan pertama lama kalisnya ya mungkin kalis sesuai dengan kekuatan kalian mengadon ya kalis walaupun kalian pakai pelembut tapi nanti setelah dingin roti ini bisa keras kering seperti itu beda kalau kalian punya mesin kalau kalian punya mesin tentu saja hasil rotinya lebih maksimal ya ini tips dari devita kalau kalian mau buka usaha roti seperti itu ya kita memang harus ini ya dari bawah seperti itu kita harus pertama kita harus ilmu dulu ya bekal kita belajar kita memahami cara bikin pergertian setelah nanti kita sudah mengerti ya bikin roti rasa roti juga enak ya kalian sudah bisa berjualan ya dan yang pertama kalian harus punya mesin roti ya itu kalau kalian jual donat tidak terlalu banyak yang harus dikeluarkan paling mesin yang harus kalian gunakan jangan kalian mengadun pakai tangan nanti hasil rotinya kurang bagus ya hasil kalian mau jual roti yang dipanggil tentu saja harus punya open disini saya sarankan kalau kalian mau jual roti paling bagusnya kalian punya open 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 gas tidak perlu pakai open listrik karena open listrik sama open gas itu hampir sama fungsinya cuma bedanya open gas itu menggunakan gas tabung open listrik menggunakan colokan listrik tapi pomatiknya juga nanti menggunakan tabung gas seperti itu ya jadi itu tips dari dapur tv saya untuk pertanyaannya ini ada pertanyaan saya mau jawab pelemput yang paling bagus yang digunakan itu mereknya Koratos Cotton Active Plus kalau kalian mau bikin perutian itu bagus mereknya Peratos Cotton Active Plus atau Buckering Plus untuk donat kalian bisa pakai Peratos Cotton Active Plus supaya nanti hasilnya ini tidak berbinyak kalau kalian mau bikin roti hasilnya bagus bisa di mix Peratos Cotton Active Plus dan Peratos Active Plus Peratos Cotton Active Plus nya 1 sendok makan untuk takaran 1 kg 1 kg Peratos Active Plus 1 sendok tees ini saya kasih lihat contohnya pelemputnya mana ini pelemputnya oke ini ini pelemputnya sayangnya ini namanya Peratos Cotton Active Plus ini yang sering saya gunakan untuk bikin roti donat bapau ini yang saya gunakan terus kalian juga bisa campur ini juga satu merek satu perusahaan cuma perbedaannya kalau misalnya kalian pakai Peratos Active Plus ini ya untuk bikin donat ini misalnya kalian tidak campurkan Peratos Cotton Active Plus nanti donatnya bisa berminyak seperti itu kalian bisa pakai ini sedikit ini banyak ya contoh 500 gram tepung terigu kalian gunakan ini setengah sendok teh ujung 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 sendok teh ini kalian pakai satu sendok teh full ya jadi bisa di mix kalau kalian bikin roti ya bikin roti ini boleh jadi kalian balik ya untuk bikin donat supaya tidak berminyak ini kalian pakai gunakan ujung sendok teh ya ini bisa pakai full satu sendok teh karena ini fungsinya supaya nanti rotinya ini tidak berminyak dan tidak menyusut ini fungsinya Peratos Cotton Active Plus ya disini saya mengupas segala ini ya rahasia pelumbut roti apa fungsinya mungkin di channel youtube yang lain mereka tidak menjelaskan tapi saya disini menjelaskan karena saya belajar tentang ilmu ini semua ya karena saya sekolah kalau kalian tidak percaya saya ada sertifikat ya kalau tidak percaya seperti itu siapa datang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya maaf aku lagi bikin video adikku datang dari kerja oke jadi kalau kalian mau bikin roti ini boleh ya Peratos Active Plus nya satu sendok teh full ini boleh setengah sendok teh atau satu ujung sendok teh ya supaya nanti hasil rotinya ini tidak menyusut contoh yang saya bikin sekarang ini ini roti boy ya sayangnya nih roti boy ini kokoh ya ini saya gunakan peratos kataan Active Plus sama Active Plus jadi ini satu merek cuma fungsinya ada sedikit perbedaan ya seperti itu sudah saya jelaskan oke ini saya mau review dulu kalian kemudian roti buatan saya ya siangnya oke nah ini roti boy nya ya ini crispy ya sayangnya bisa didengar ya langsung saya belai ya oke empuk banget ya sayangnya ini ini isi panila ini teksturnya di dalamnya lembut sekali seperti kapas dan ini bisa bertahan satu sampai empat hari ya kalau misalnya dia berjamur satu sampai lima hari atau satu sampai enam hari seperti itu keumpukannya ini bisa bertahan satu sampai tiga hari keumpukannya masih bisa empuk satu sampai lima sampai enam hari cuma agak kering seperti itu ya namanya roti bermalam seperti itu sama roti-roti yang dijual di toko ya sayangnya ini langsung saja ini yang isi panila saya review ke kalian roti saya ini teksturnya coba dilihat ya seperti kapas saya tidak membanding-bandingkan roti boy saya sama yang dijual di toko ya roti boy saya itu tidak menyusut ya sayangnya walaupun sudah bermalam tidak menyusut karena saya ada rahasianya ya oke ini hmm mantap oke sayang sampai disini dulu karena ini durasi videonya sudah 16 menit mau hampir 17 menit nanti pakai data kalian habis ingat ya besok video resep pizza segera tayang jadi ditunggu ya sayangnya resepnya sampai jumpa lagi di next video berikutnya sorry saya lagi makan setelan dulu jadi jangan khawatir ya bagi anak-anak murid saya yang baru gabung selamat bergabung jangan khawatir saya sudah mendapatkan tempat ya kenapa saya kemarin ada sekitar 6 bulan 4 bulan 3 bulan saya jarang upload video ya membaginya resep karena saya tidak ada tempat tinggal yang pantas ya saya bisa berjualan sekarang saya sudah sambil bikin video jadi jangan khawatir pengikut saya semuanya saya akan selalu hadir membagikan resep proti-rotian membagikan story memberikan memberikan kalian tips cara bikin roti ya tutorial bikin roti yang benar seperti itu dan membongkar perbackingan dan meluruskan ilmu perbackingan yang orang kadang kasih salah-salah seperti itu ya dapur depisa tidak seperti itu ya jujur oke assalamualaikum sampai jumpa di next video berikutnya bye-bye love you bye